Mas Anas, rupanya Anda waktu muda dulu katanya dipanggil Mas A'at, benar? A'ab, A'ab. A'ab, oh Mas A'ab. Iya, tadi kan Anda sudah bicara tentang pariwisata, tapi kan ini kan bukan hanya sekedar pariwisata. Kalau saya baca tentang Anda, Anda sebetulnya kalau lihat itu ada urusan UMKM, ada urusan kesehatan, ada urusan pendidikan, di mana Anda menyediakan beasiswa. Satu hal yang saya katakan bahwa Anda kelihatannya berpusat pada manusia, tapi salah satu hal kan itu kan kesehatan. Sampai-sampai Anda kemudian membuat festival toilet bersih. Itu apa itu? Karena itu mungkin satu-satunya festival toilet bersih. Iya, jadi begini, kan budaya orang salah satunya setiap hari yang tidak bisa ditinggalkan ke toilet. Itu betul. Bapak boleh tunda kemanapun. Itu betul. Tapi kalau waktunya ke toilet, Bapak nggak bisa. Tidak ada yang bisa menghambatkan. Dan itu tidak bisa diwakilkan. Makanya orang darat itu selalu boleh tempat tidur berantakan, tapi yang nomor satu nggak boleh berantakan toilet. Speknya itu jelas. Nah, sementara kalau Indonesia ini sekarang mendorong pariwisata tumbuh, budayanya berubah, saya baca di World Economic Forum itu agak prihatin. Dari total ranking 141 negara, kita ini baru ranking 122 tingkat kebersihan toilet dan kesehatan kita. 120? 22. Dari 140-an negara. Bayangkan kita ranking 120. Nah, karena saya bupati, ya sudah yang saya kerjakan di sekitar saya. Nah, dari sini maka orang ini, kan Banyu ini lagi demam festival. Betul. Tidak mungkin orang ke festival lagi marah-marah. Pasti kesannya festival itu senang. Tidak ada orang ke festival marah-marah. Nah, maka toilet ini menjadi kebutuhan. Menurut kami, kita festivalkan. Dan ini semua sektor ada SD, SMB, SMA, mendorong agar namanya festival Jeding Rijik. Festival Jeding Rijik. Rijik. Nah, Jeding itu bahasa Ubang Mangi. Toilet bersih. Bersih. Kenapa ini kita festivalkan? Supaya toilet kita bersih. Betul Pak, kapan hari saya main ke SD Katolik? Saya berkunjung baru-baru Pak Bati, kepala sekolahnya, Arnold Adaromo. Lihat dulu toilet kami. Sekarang orang pamer toilet. Bersih udah kayak hotel, Pak. Nah, jadi sekolah-sekolah sekarang, kalau saya datang dipamerin toilet. Di kantor-kantor toilet. Dia bangga karena toilet itu jadi ukuran kami. Bahkan kami sekarang kalau kemanapun, yang saya lihat pura-pura saya pengen ke toilet. Anda sambil lihat di situ ya? Karena itu pokok, banyak orang rumah bagus toiletnya bau. Itu betul. Sekolah bagus-bagus toiletnya nggak bersih. Nah, budaya ini dari TK sampai di TK ada salam toilet. Saya sampai tidak bisa ngomong sebetulnya ini. Tetapi yang saya katakan adalah memang peradaban yang tinggi itu. Salah satu cerminnya itu adalah di toilet. Kebersihan. Kebersihan kata kuncinya. Tapi kan bisa ada detail-detail di situ termasuk toilet. Dan selain itu kita kemarin ada festival kali bersih. Supaya sungai ini bersih. Supaya malu orang kalau buang kotoran ke sungai. Nah, ini semua dulu halaman belakang kita jadikan halaman depan. Dulu halaman belakang kita jadikan halaman depan. Bapak kalau ke Eropa sampai ke Korea Selatan. Bapak pertama kali akan diajak ke sungai. Itu betul. Buat apa kotoran? Saya mengalami itu dan sungai itu bisa jadi tempat bermain rekreasi yang bagus. Dia pamer sungai. Kapal bisa berlayar di situ. Bahkan makan di atas krus di situ. Luar biasa. Ini hal-hal yang seterhana ini. Kami di kampung, di daerah. Kan selain yang makro, yang kecil-kecil gini. Yang kita ajak masyarakat. Kecil. Tetapi sebetulnya itu langsung menyentuh begitu banyak orang. Saya harap itu juga akan tertular ke tempat lain. Soal kebersihan toilet. Karena kalau keliling-keliling, orang merasa bahwa itu nomor kesekian. Persis. Dan itu kan dianggap sebagai tempat sampah. Terutama di ruang publik dan sekolah-sekolah. Iya, itu dia. Mulai dari soal aromanya dan seterusnya. Tapi tidak di lomba untuk bilang kasih aroma yang mahal bukan? Sudah. Makanya lombanya sepanjang tahun. Jadi nanti Desember kita beri penghargaan. Saya ingat bahwa kemudian Anda mendapatkan award di bidang gizi. Ini kan kita bicara. Toilet tadi sebetulnya cemin soal besi dan sehat. Iya. Gizi itu apa? Jadi gini. Untuk memutus mata rantai kemiskinan ketika sempat kami diberi kesempatan kuliah di Harvard. Itu salah satunya di Meksiko itu memutus mata rantai kemiskinan dengan gizi. Dengan gizi ya. Karena dari orang miskin biasanya lahir anak miskin. Ketemu cucu miskin, kawin dengan tetangga miskin. Akhirnya terus begitu terus. Nah itu hanya mengembang biakan kemiskinan. Salah satunya adalah perlu disubsidi gizi dari orang miskin tadi. Supaya kecerdasan otaknya cukup. Nah oleh karena itu maka di Banyuang ada program perbaikan gizi dan lain-lain. Ini sustain juga kan? Iya. Ini sustain. Nah salah satunya itu. Kemudian pendidikan. Di Banyuang ini kita program namanya BASI. Namanya ada program siswa asus sebayang. Kami dapat penghargaan. Bahwa orang miskin tidak mungkin hanya pemerintah yang ngurus. Kalau pemerintah yang ngurus, semuanya APBN tidak cukup. Nah maka kita bikin yang anak yang kaya mengampu yang miskin. Maka di Banyuang ada siswa asus sebayang. Yang uang sakunya 100 ribu mengampu yang 5 perak. Nah caranya dikumpulkan di sekolah. Dan ini dana on call untuk membantu anak-anak yang tidak mampu di sekolah. Dari sini kita cukup terkumpul duit banyak. Mas Aap, kita akan lanjutkan lagi. Makin menarik Anda berbicara tentang ini. Pemirsa kita jelas jenak.